Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Polda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, di Rupatama Polda Jawa Timur, Senin 11 Oktober 2021. BNN Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait, mulai dari Polda Jawa Timur, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, dan Kodam Lima Prawijaya untuk melaksanakan instruksi Presiden tentang pejegahan, pemberentasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Serta menjalin kerjasama dengan pihak Pemprov Jawa Timur hingga di pemerintah desa atau para kades terkait komitmennya untuk mewujudkan desa bersinar bersih narkoba. Demikian juga dengan upaya yang sudah dilakukan BNN Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan restoratif justice dan telah terlaksananya kegiatan asesmen terpadu, di mana pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban narkoba serta pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.